Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan Di update video kali ini kita akan bicara tentang crypto kecil-kecil ya Yang kemungkinan besar akan punya potensi pergerakan yang berlipat-lipat atau multi X ya ke depan ini Jadi saya mengetengahkan ini temanya Coba kita cek crypto kecil yang akan cetak ya kemungkinan besar di 11 X atau kurang dari itu sedikit Atau mungkin lebih dari itu sebagai bonus Dan pastikan teman-teman tidak ketinggalan beritanya Jadi untuk kesempatan kali ini sebenarnya kita bicara tentang tema ya untuk narasi di 2024 ini Karena ini industri crypto ini, industri yang digerakan oleh narasi, digerakan oleh excitement dari para investor Tentang apa yang lagi heboh nih, apa yang lagi high Kadang-kadang tentang meme, kadang-kadang tentang gaming, kadang-kadang tentang RWA, real world asset Dan kali ini teman-teman beberapa yang sudah saya searching-searching ya disini mengenai 2024 ini Saya ingin mengambil satu tema saja Jadi ada banyak narasi-narasi lain ataupun crypto trends yang akan berada nanti di 2024 ini Dan potensi untuk punya pergerakan yang besar Tetapi disini di video kali ini fokusnya di GameFi teman-teman Jadi seperti apa GameFi ini yang mengalami growing demand Kemudian future trendsnya, competitive region seperti itulah Tetapi pada khususnya saya berbicara disini Koin mana saja di dalam GameFi tersebut Akan tetapi penting ya, untuk kita bicara dulu mengenai GameFi disini Karena banyak prediksi juga ya, terutama dari Salah satu disini yang saya ambil itu dari DWF Labs ya Ada Andrei Grechev Yang kemungkinan teman-teman boleh setuju atau tidak setuju ya Mengenai opininya dia atau statementnya dia Tetapi dia katakan bahwa the biggest trend di 2024 ini Kemungkinan besar adalah will be ya Will be GameFi Dan dalam hal ini tidak hanya GameFi Melainkan ada juga ZK Kemudian ada Depin Yang merupakan decentralized physical infrastructure network Ataupun MIM Yang kemungkinan besar akan running bagus di 2024 ini Tapi seperti yang saya katakan tadi Kita fokusnya di GameFi Untuk kita bahas disini perkembangannya seperti apa Dan dari business research insight disini Kita diberikan overview ini Untuk pergerakan dari global GameFi market size Sampai 2031 Kalau kita lihat di 2021 disini ada total 9 billion Berdasarkan data mereka disini Kemudian di 2031 90,91 billion Ini memperhitungkan dengan perspektif CAGR ya Atau CAGR compound annual growth rate yang 27,13% Jadi kalau di 2022 kalau menggunakan CAGR ini Itu sempat di 10 Range 10 sampai 12 billion ya untuk GameFi Dan kalau 2023 ini dengan perhitungan yang sama Kemungkinan berada di 15, 14 Seperti itulah global GameFi market size yang diperkirakan ini teman-teman Sementara kalau kita lihat ya untuk 2023 saja kemarin itu Ada pergerakan yang luar biasa Karena dari Depreader ini kan ada jurnal ini mengenai blockchains gaming community Yang kalau kita lihat ini ada dominance of web 3 categories into debt industry Teman-teman kalau kita perbesar sedikit disini Yang merah ini adalah bagian gamesnya Jadi selama kuarter pertama sampai kuarter keempat di tahun 2023 kemarin Itu games itu yang luar biasa bagus secara dominasinya teman-teman Oleh karena itu menurut saya disini penting untuk kita melihat GameFi ini Sebagai salah satu narasi 2024 ini yang Kalau kita pantau-pantau koin-koinnya itu akan punya pergerakan yang bagus Jadi ini seperti saya katakan di awal Selain dari narasi-narasi yang lain Yang kemungkinan juga bagus ya Dan untuk kita melihat seperti apa nanti dia akan bergerak teman-teman Seperti narasi AI Ataupun GameFi Ataupun RWA ya Real World Asset Ataupun Depin sekalipun Kita jangan lupa bahwa ada Big Boss dulu yang harus kita pantau pergerakannya seperti apa Dan kali ini ada yang sekutip dari Angga Andinata Ini mengenai pergerakan harga Bitcoin setelah halving Teman-teman kita sudah melewati yang namanya ETF kemarin ini Artinya ETF sudah di-approve tetapi kok harganya malah turun gitu kan Orang-orang bilang wah ini akan sell on the news Tetapi pergerakannya belum 30% atau sampai 20k gitu kan penjualannya Itu artinya ETF ini butuh waktu dulu untuk dia punya pergerakan yang bagus seperti itu Jadi kalau kita mengacu ke halving saja teman-teman Untuk mencapai ke ATH baru ATH baru nih setelah halving yang kita akan hadapi ke depan ini Itu di cycle pertama 92 kali lipat memang kenaikannya itu butuh waktu 370 hari Di cycle kedua itu butuh waktu 525 hari Dan di cycle ketiga itu ada 546 hari Perlu kita catat ya Semakin lama siklus ini semakin kelipatannya itu turun teman-teman Oleh karena itu kita tidak gegabah juga ya ketika orang-orang Ataupun toko-toko publik ya yang sering mengatakan 250k seperti plan B Menurut saya hematnya itu kita pangkas setengah aja Kayaknya itu ketinggian gitu kan untuk pergerakan harga si Bitcoin Jadi kalau sudah melewati ATH ya mungkin kita sudah mulai berpikir untuk Take profit nih yang sudah kita invest long term gitu kan Sampai akhirnya habis kita ambil profitnya dan modalnya segala macam Baru kita tunggu bear market yang berikutnya Seperti itu ya Dan balik lagi ke ETF tadi ya teman-teman ETF itu kan mungkin ya akan kita rasakan seperti pergerakan si halving ini Jadi kalau halvingnya aja butuh waktu seperti ini Mungkin ETFnya juga akan butuh waktu gitu kan Untuk terjadi pump yang besar-besaran Dan saya yakin di sini di tahun 2024 ini Pasti akan terjadi pumping-pumping itu teman-teman Terutama setelah institusi yang punya spot Bitcoin ETF itu Sudah selesai dia melakukan penawaran kesana-sini kan Dia hubungilah orang-orang kaya ataupun klien-klien kayanya mereka Diakinkanlah klien-klien mereka Jadi harganya ini dibiarkan dibawa aja dulu gitu kan Jadi kalau misalnya dia sudah harga tinggi kan mungkin mikir-mikir Kliennya mau ikut di ETFnya mereka seperti itu kan gambarannya Dan balik lagi ke Bitcoin Kalau kita lihat dari price actionnya si Bitcoin yang secara mingguan di sini Ini ada yang sedikit mengkhawatirkan ya Karena tercipta ini candle seminggu kemarin itu Ini kalau kita lihat dari candle patterns Ini terjadi semacam shooting star ya Untuk pergerakan si Bitcoin di sini Saya tidak sedang menakuti teman-teman Tapi kita bersiap-siap dengan segala skenario-nya gitu kan teman-teman Saya ekspektasi, saya ingin sekali dia langsung saja terbang gitu kan Tetapi pasar kan tidak bisa kita duga, kita tebak seperti crystal ball gitu Kita melihat masa depan, enggak Tetapi kita bersiap dengan segala skenario-nya Mungkin akan sangat membosankan dalam beberapa bulan ke depan ini Akan tetapi untuk sahabat Black Chuan yang sudah beli atau sudah positioning dia di bawah Ya kita santai-santai saja lah Kita tunggu dia ini Momen-momen dia akan nge-pump habis-habisan gitu kan Sampai akhirnya reaksi dari ETF itu mulai terasa Para investor, para klien-kliennya mereka Big-big money itu sudah mulai masuk Kemudian halving ya Halving terjadi dan beberapa waktu setelah halving itu Mulai terjadi reaksi harga Terjadi seperti yang dikatakan oleh Angga Andi Nata di postingan Twitternya dia Di situ kita bisa ekspektasikan Koin-koin yang sudah kita hold itu akan punya pergerakan yang bagus Dan termasuk GameFi Dan sekarang kita langsung ke GameFi di sini Untuk top gaming di sini ada banyak koin-koin kecil ya teman-teman Seperti judul berita ini Koin-koin kecil yang berpotensi multiple X Atau beberapa kali lipat lah ya Karena kalau kita lihat ya teman-teman Market cap dari GameFi ini sendiri Itu dari semua jenis koin yang ada di sini Itu kan jumlahnya itu cuma sampai ini nih 20 bilion Sementara kalau kita lihat di dalam 10 besar saja Kita nggak usah hitung Bitcoin atau Ethereum ya Ini sudah besar sekali Kita ambil dari Cardano saja Cardano ini sendirinya saja Itu market capnya itu di 18 bilion Teman-teman Kemudian kalau FX 13 Sementara Dogecoin Dogecoin ini ya kita bilang meme saja ya Ini 11 bilion Sementara di sini GameFi 20 bilion teman-teman Jadi di sini yang potensial ya Yang kecil-kecil kan menurut saya Karena market capnya itu kecil Ya memang kalau kita lihat yang besar-besarnya Ada si Immutable yang sudah 2 bilion Kemudian ada Sandbox Aksi Infinity Dan di sinilah Coin-coin di bawahnya dia itu yang ingin kita bicarakan pada hari ini Salah satunya adalah Superverse Jadi di dalam GameFi itu ada Superverse token gaming di sini Yang sejak setahun kemarin itu kita sudah bicarakan dia Sekarang di harga 0,6 Yang kayaknya ini akan datang banyak ya Kejutan-kejutan di 2024 ini Mengenai Superverse ini Jadi untuk setahun belakangan ini saja Dia sudah terjadi kenaikan seperti ini Dan kita di Black Chuan Kita sudah bicara ini di 2023 ya Ini ketika harga masih di 0,08 0,09 gitu kan Dan saya di sini cukup ada positioning juga ya Meskipun saya pelangton di sini teman-teman Di Superverse ini Dan saya punya ini Dan saya masih belum ada penjualan untuk Superverse di sini Dan lagi-lagi saya ingatkan sahabat Black Chuan Bahwa ini bukan financial advice ya Karena resiko di GameFi ini juga cukup besar Dengan market cap kecil seperti itu Dia kalau digoyang itu juga ngeri gitu kan Kalau naik juga ngeri juga Kalau dia naik seperti itu teman-teman Jadi tetap teman-teman melakukan Dior di sini Karena banyak juga ya kan Di sini ada coin-coin yang kecil Di dalam market cap ataupun proyek-proyek yang fresh lah ya Di dalam GameFi di sini Token berikutnya adalah Atau coin berikutnya ini ada BIM BIM ini kita bicara BIM ketika harga masih di 0,08 Kalau tidak salah pada saat itu Jadi kalau kita ambil maksimum ya di sini Harga BIM pada saat itu kita bicarakan ya Itu kisaran di sini nih 0,08 seperti itu di November pada saat itu Kita berbicara tentang BIM Dan sudah terjadi kenaikan cukup spike ya dia Cukup tinggi ya spike-nya dia 0,252627 lah seperti itu Dan sekarang ini dia terjadi ini nih Ini kecurigaan saya nih mereka akumulasi di wilayah ini Ini kecurigaan saya ya Dan lagi-lagi saya katakan saya plankton di sini teman-teman Jadi menggunakan uang dingin sekali kita masuk ke dalam GameFi di sini Dan proyeksi saya kemungkinan besar BIM ini akan punya pergerakan yang bagus sekali 2024 ini Yang walaupun seperti kita tahu market capnya BIM ini sudah terlanjur besar ya di sini teman-teman Kalau kita lihat di kategorinya dia di sini di dalam top gaming GameFi ya Top gaming GameFi coins ini BIM sudah di 988 juta dolar Sementara kalau untuk si super itu dia masih di ranking 193 Dengan market capnya dia ini masih 276 juta dolar Ini masih kecil teman-teman Jadi kemungkinan besar kelipatannya juga akan ada di super first ini juga bagus ya Koin berikutnya adalah Veracity di sini Berdasarkan request ya dari sahabat lecuan Bang bahas dong koin Veracity Teman-teman seperti yang saya katakan bahwa di 2024 ini memang GameFi itu Jangan dicuekin lah bahasanya ya Termasuk si Veracity di sini Dan Veracity ini kan kalau kita lihat ya Ini kayaknya masih dalam posisi akumulasi ya Karena kalau saya katakan di awal tadi kan beberapa bulan ke depan ini kemungkinan akan boring ya Karena kita menunggu halving Jadi harga Bitcoin itu ya naik turun di situ-situ saja gitu kan Jadi akan membosankan Dan menurut saya ini posisi untuk pembelian atau positioning ya Ambil posisi di koin-koin seperti ini Tapi balik lagi ini kan pilihan kita masing-masing teman-teman Jadi ini sebagai contoh saja ya Baik itu super, BIM, ataupun Veracity Dan terakhir di sini ada Gala Gala juga menarik menurut saya di sini Karena Gala ini terus dia berkembang ya Jadi untuk kedepannya apabila GameFi ini benar-benar shootingnya Atau benar-benar spiking nanti itu Galanya ini juga akan ikutan-ikutan nanti nih Dan untuk posisi ya ini masih sangat-sangat murah ya Menurut saya ini untuk si Gala Teman-teman lagi-lagi nih saya nggak bosan nih sebutin ya Bahwa untuk pembelian di token-token seperti ini Harap dilakukan riset secara mandiri Oke, semoga kalian tidak bosan mendengar saya ngomong seperti itu Karena banyak juga kan pilihan di dalam Top GameFi Kemudian berikutnya adalah mengenai AI Dan ini sempat heboh di tahun 2023 Populer sekali dia Dengan jagoannya mereka itu adalah Render Salah satunya Kemudian ada Akash Network Dan menurut saya di 2024 ini pun ya Meskipun AI ini telah mengungguli narasi yang lain di 2024 Bahkan GameFi itu kayak berada di bawahnya dia gitu kan Di 2023 Akan tetapi di 2024 ini tampaknya akan masih tetap ya Punya pergerakan yang bagus untuk si Artificial Intelligence disini Terutama si Render saya disini Untuk Render Network disini teman-teman Kemudian kalau kita mau melirik lagi sedikit ya Mengenai narasi AI Ini ada Akash Network disini Yang market capnya itu masih 600an juta dolar teman-teman Kalau si Rendernya udah 1,4 billion disini Kemudian yang baru ya Pendatang baru untuk AI itu ada Si ini nih Pal AI P-A-A-L ya Ini dia muncul di Kisaran Juni 2023 ini teman-teman Ini masih proyek baru Dan ya kita tahu kan Seperti apa para investor itu Dia senang dengan fresh-fresh proyek Seperti itu teman-teman Jadi untuk si AI disini Memang ada Render Kemudian ada Bitensor Yang sudah populer sekali ya Tetapi Akash Network juga jangan dicuekin Pal AI juga jangan dicuekin Dan satu hal lagi sebelum menutup video kali ini Ini yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan Kenapa social listening service itu penting di crypto Karena seperti saya katakan di awal Bahwa ini adalah industri di mana Narasi itu berperan penting Karena dia menggerakkan market narasi itu Dan bagaimana investor ini hype Dia terhadap salah satu narasi Itu juga akan bergerak ke sana Jadi seperti ada kumpulan kumbang Yang melihat bunga yang sedang mekar gitu kan Itu narasinya Jadi semuanya berduyun ke sana Rame lah mereka ke sana Naik lah Aset disitu Dan yang pintar itu adalah Dia bisa memprediksi Kalau sudah habis bunga yang disana Ini bakalan ke kebun siapa lagi nih Dia akan pindah gitu kan Nah itulah pentingnya kita untuk Memperhatikan yang namanya Social listening service disini teman-teman Dan perlu kita ingat bahkan bitcoin pun Itu bisa kita lihat ya Ini dari market sentiment Yang mendisplay by the deep mentioned source Jadi memuncak ini by the deep Ini kalau kita lihat dari datanya Sentiment disini Untuk social dominance-nya ya teman-teman By the deep By the deep Dari sentiment ini terjadi kenaikan by the deep Disitu orang-orang masuk untuk membeli Dan itu pentingnya untuk kita punya Semacam kepekaan sosial ya Atau kepekaan terhadap narasi gitu kan Kemudian sebagai contoh juga ya Kenapa narasi itu penting Atau kenapa Aktivitas media sosial itu penting Karena ini dari crypto debt disini Top crypto project by social activity Baik itu dari post Postingan gitu maksudnya Kemudian interaksi di dalam postingan Social dominance Dan per 12 Januari saja 2024 ini Bitcoin dengan narasi ETF itu Jadi yang paling tinggi disini Kemudian ada Ethereum, Solana, ADA, Injective, FX, Algo Juga termasuk ya teman-teman Karena di bulan ini sekitar 17 itu Dia akan ada semacam release ya Untuk roadmap di tahun 2024 ini Terutama bagi si Algo disini Dan dengan melihat ini juga kita bisa tahu ya Apa yang lagi dicari oleh orang-orang gitu kan Kayak kita lihat disini Trending search Ini dari CoinGecko Ini per tanggal 15 Januari 2024 Jadi kita lihat coin-coin yang akan punya pergerakan yang bagus Gitu kan ada XAI, TED, Tilos, Sui Kemudian ada Meme Dan yang terakhir disini ada Paal ya P-A-A-L Jadi ini coin di dalam narasi AI ya teman-teman Yang kita bilang tadi Pendatang baru, fresh project Seperti itu teman-teman Dan terakhir juga kita penting juga kita melihat di sosial medianya mereka Seperti kita contohkan saja ini BIM ya BIM itu aktif nggak nih mereka di sosialnya gitu kan Di Twitternya atau di Instagramnya Salah satunya kalau BIM ini kan Ini di Twitter Dia aktif Jadi selama beberapa jam yang lalu Dia terus saja ada postingan-postingan yang menandakan bahwa ini aktif Kemudian kita bisa juga lihat ya Engagement dalam postingan-postingannya dia gitu kan Salah satunya yang saya bicarakan di video yang ini teman-teman Yang di Big Time Ahead disini Ketika BIM ini memposting bahwa dia ini ada strategic alliance To send adoption web3 gaming into hyperspeed Dia ada kerjasama dengan Immutable Kemudian Polygon disini teman-teman Jadi teman-teman itu penutup video saya kali ini Gunakan dia sebagai referensi Atau sebagai materi diskusi kita disini teman-teman Dan untuk sisanya Bright days ahead menurut saya Hari ke depan ini akan sangat-sangat cerah Menurut saya teman-teman Dan sedikit boringnya untuk beberapa waktu ke depan Sedikit boring Tetapi kita sudah terbiasa hal itu 2022 sudah sangat-sangat parah Dan kita sudah lewati itu So guys In the meantime Let's enjoy the ride guys Terima kasih telah menonton Salam Black Juan Peace my friend